Selamat datang teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi seputar rawatan dan settingan ternak kacar terutama menaikan birahi, betina dan juga jantan Sebelum lanjut ke video pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan dukung channel ini Ingat ya teman-teman harus subscribe, komen seunik mungkin dan like video ini dan juga share Kami akan mengadakan giveaway satu orang pemenang yaitu berupa anakan kacar dan juga murai batu bagi satu orang pemenang jika tembus 5000 subscribe Yuk dukung channel ini supaya lebih berkembang Yang pertama saya akan membahas menaikan kacar betina birahi supaya cepat birahi Yaitu dengan cara melihat karakter betinanya tersebut apakah tipe panas ataupun tipe dingin Jika tipe kacar teman-teman tipenya panas maka perawatannya cukup mandi saja dan juga jemur hanya sebentar 15 menit dan juga ekstra pudingnya yang dingin seperti kroto, ulat kandang ataupun cacing dan juga jangkrik Seperti teman-teman lihat ini untuk kacar tipe dingin kerotok untuk menaikan birahi dan juga memperbaiki sel telurnya dan ulat kandang untuk supaya telur itu ngisi atau dibuahi oleh sang jantan Dan jangkrik supaya menambah karbohidrat dan juga menambah birahi kedua indukan Dan jangkrik tersebut harus diberi makan yang berprotein juga Pemberiannya cukup jangkrik tiap hari sekitar 20 ekor atau pool juga tidak masalah Hari berikutnya Senin misalkan kroto kemudian selasa ulat kandang, rabu cacing dan terus itu settingan terus diulang-ulang setiap minggunya Dan perhatikan juga kondisi burung tersebut Apakah pit atau tidak sehatnya burung tersebut Jika yang kedua burung tipe dingin Jadi perawatannya itu harus dengan jemur dan mandi cukup 1 minggu 2 kali atau 1 kali saja Dan pemberian ekstra pudingnya harus yang panas-panas Seperti ulat hongkong, ulat jerman, ataupun manggot Ataupun bisa juga dengan kroto dan pemberiannya minimal 1 kali sehari Cukup sedikit supaya mencicipi saja krotonya Dan untuk tipe panas, jika jantan atau betina Penjodohannya cukup lumayan sulit Karena kacar tipe tersebut Emosinya selalu tinggi Jadi kita harus sebelum memasukkan kedua indukan ke dalam ternak Maka sang jantan harus mandi terlebih dahulu Atau semprot hingga basah kuyuk Supaya tidak terjadi KDRT Atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh peternak Untuk memberian ekstra puding tipe panas Setiap hari jangkrik 20 ekor Ulat hongkong senin misalnya 10 ekor Selasanya ulat jerman Dan setiap hari juga keroto Hanya sedikit kerotonya Ini video kacar betina yang sudah dirahi Dengan rawatan saya tersebut Semoga teman-teman bisa mengerti Dan memahami isi video ini Dan juga bermanfaat Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya